Bermodal linggis besi dan keranjang bambu, Jeff Wei dan anaknya sibuk mencari bahan makanan kegemarannya di Siem Reap, Kamboja. Selama 20 tahun ia berkeliling di sekitar rumahnya untuk mencari taran tulah dan kalajengking. Untuk mengurangi resiko tersengat, ia langsung memotong tarik binatang berbisa ini. Sekarang untuk menemukan bahan makanannya, ia harus mencari agak jauh, karena laba-laba mulai berkurang. Apalagi sekarang permintaan serangga-serangga berbisa meningkat, salah satunya dari Cafe Serangga di Siem Reap. Dibuka tahun lalu, restoran menyajikan makanan perpaduan antara menu Perancis dan Kamboja dengan bahan-bahan lokal, termasuk serangga seperti jangkrik, belalang, kumbang, semut, ulat sutra, hingga taran tulah. Restoran mencoba menampilkan gaya baru entomofagi atau prangtek memakan serangga. Serangga dijadikan menu mewah seperti salad, sajian kue, lupiah, hingga donat. Pemilihan serangga karena binatang ini memiliki nutrisi tinggi tak kalah dengan ikan dan daging. Restoran ini cukup populer terutama bagi wisatawan yang berkunjung ke kuil Angkor Wat. Tapi ada saran bagi wisatawan yang baru mencoba. Menuh serangga ini ternyata disukai wisatawan yang baru mencobanya. Kafe Serangga merupakan pionir restoran yang menyajikan serangga di Kamboja. Mereka berencana membuka dua cabang baru di Kamboja akhir tahun ini. Terima kasih telah menonton!